Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa yang budiman selamat bertemu kembali dengan saya di channel Hartoyo Hartoyo pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi tentang tanaman yang luar biasa ini bunga asoka asoka banyak manfaatnya untuk tanaman obat keluarga karena hasil dan manfaatnya cukup banyak semoga pemirsa semua dimanapun Anda berada dalam kondisi sehat walafiat asoka banyak julukannya bahkan ada yang menamakan si pengusir kesedihan karena dengan punya asoka ini suasana di rumah menyenangkan gembira ria sungguh unik dan ada juga yang mengatakan bahwa aroma dari bunga asoka ini akan timbul pada bulan April dan Mei coba kita buktikan nanti ya siapa saja yang punya asoka di rumah kemudian ini juga dijuluki sebagai bernyala api di hutan kali ini saya akan menyampaikan tentang manfaat tanaman asoka sama-sama ikuti untuk sama-sama membacanya selamat mengikuti pemirsa ayo kita sama-sama membacakan bapa nama tanaman obat keluarga tanaman obat keluarga toga selanjutnya nama tanaman nama tanaman nama tanaman bunga asoka beberapa daerah ada yang menyebutnya ganda puspa asongan asok soka angana pria ken keli ken kalimara dan lain-lainnya lalu bahasa latinnya bahasa latinnya cukup banyak diantaranya isora acuminata robs isora javanica isora paludosa l isora cocinia etisi kemudian bahasa ilmiah yang sangat populer adalah saraca asoka kalau diartikan api dari hutan atau hutan api kemudian asoka diartikan tanpa duka dan tanpa kesedihan selanjutnya dijuluki sebagai bunga si pengusir kesedihan pemirsa asoka tergolong bunga yang dapat dimakan selanjutnya kandungan yang dimiliki antara lain pada bunga terdapat senyawa aktif diantaranya saponin, flavonoid, dan tenin kemudian pada akar dan batang mengandung senyawa tenin, catacih, juga zat besi kemudian pada bagian yang lain terdapat anthocyanin dan hematoksilin kandungan senyawa tersebut beberapa ahli mengatakan akar daun, batang, bunga, bahkan biji dapat dijadikan sebagai antibakteri, anti implantasi, anti tumor, dan anti kanker oleh sebab itu pohon asoka mempunyai manfaat dan khasiat bagi kesehatan tubuh apa saja itu mari kita ikuti selanjutnya selanjutnya tentang manfaat dan khasiat bunga asoka antara lain dapat mengobati diari melancarkan haid mengobati keram pada kaki dan betis mengobati luka memar mengatasi hipertensi mencegah peradangan atau pembengkakan mengatasi wasir atau ambayan mencegah anemia meningkatkan selera makan mengatasi luka pendarahan luar dapat menyembuhkan batu ginjal menyembuhkan ginekologis meredakan stres memperbaiki warna kulit dan alergi kulit mengobati diabetes yang diambil dari bunga yang kering dari pohon sebagai obat infeksi obat cacing tentu sebagai antioksidan dan lain-lainnya pemirsa itulah beberapa manfaat dan khasiat dari bunga asoka selanjutnya cara penggunaan yang pertama untuk mencegah kanker caranya ambillah dua genggam bunga asoka rebus dengan dua gelas air sehingga menjadi satu gelas dan saring lalu minum saat hangat lakukan satu kali satu gelas sehari selanjutnya untuk mengatasi menstruasi yang tidak teratur caranya siapkan dua genggam bunga asoka dan tambahkan bunga mawar secukupnya kemudian ditambahkan lagi dengan daging lidah buaya sepanjang 10 cm lalu direbus dengan 4 gelas air sampai mendidih hingga tersisa tinggal 2 gelas air dinginkan lalu disaring dan konsumsi setelah dingin satu kali satu hari satu gelas cara ini juga cara ampuh untuk mengatasi stres dan sebagai penenang selanjutnya meraci obat luka memar caranya ambillah bunga asoka secukupnya bunga mawar secukupnya umbi daun dewa secukupnya rebus dengan 4 gelas air hingga tersisa 2 gelas dinginkan dan saring minumlah dua kali sehari satu gelas satu gelas hingga lukanya sembuh dan bagus ditambahkan madu secukupnya selanjutnya membuat ramuan untuk obat kram pada kaki dan kram pada betis caranya ambillah bunga asoka secukupnya dan daun sembung secukupnya rebus dengan 4 gelas air sampai mendidih hingga tersisa 2 gelas dan dinginkan saring lalu minum 1-2 kali sehari satu gelas cara ini dilakukan hanya ketika mengalami kram kaki atau betis selanjutnya untuk mengobati desentri caranya sebagai berikut tumbuk halus 2 genggam bunga asoka lalu direbus dengan 2 gelas air hingga tersisa 1 gelas dan dinginkan lalu disaring dan diminum setelah dingin lakukan sampai sakit desentrinya hilang selanjutnya untuk mencerahkan kulit caranya rebuslah 2 genggam bunga asoka dengan 2 gelas air sehingga tersisa 1 gelas dinginkan saring lalu minum setiap hari 1 kali kemudian untuk obat cacingan dan perut kembung caranya ambil daun bunga asoka secukupnya dan kulit bunga asoka secukupnya tumbuk lalu direbus dengan air secukupnya hingga mendidih hingga tersisa separuhnya lalu disaring dan diminum saat airnya masih hangat selanjutnya mengobati batu ginjal caranya ambillah biji bunga asoka yang sudah kering secukupnya lalu ditumbuk halus dan kemudian direbus dengan air secukupnya sampai mendidih dan airnya tersisa tinggal separuhnya lalu didinginkan dan kemudian disaring seterusnya diminum setelah dingin berikutnya cara mengatasi hipertensi dengan bunga asoka ambil 1 genggam bunga asoka lalu rebus dengan 2 gelas air atau 400 cc rebus hingga mendidih sehingga tersisa 1 gelas lalu dinginkan dan disaring kemudian diminum setelah dingin sebanyak 2 kali sehari setengah gelas setengah gelas cara menggunakan untuk obat wasir sebagai berikut ambil 2 genggam bunga asoka ditumbuk halus lalu diseduh dengan setengah gelas air lalu disaring kemudian diminum 2 kali sehari pagi dan sore seduhan bunga asoka tadi bisa juga dibalurkan ke bagian wasir lakukan secara kontinu setiap hari hingga meredah pemirsa itulah cara penggunaan bunga asoka untuk obat herbal baik secara tunggal maupun secara bersamaan dengan tanaman lainnya pemirsa telah kita bacakan bersama-sama apa nama tanaman obat keluarga ini dari nama tanaman kandungan yang dimiliki lalu manfaat dan khasiat tanaman dan cara penggunaan beberapa ramuan untuk obat-obatan bunga asoka yang masih tumbuh dan berkembang di sekitaran lingkungan kami ada 2 macam yaitu yang besar dengan pohon setinggi kurang lebih 2 sampai 5 meter kita temui ada yang berwarna kuning ada yang berwarna merah seperti ini kemudian yang sangat disukai dengan warga masyarakat sebagian besar menanamnya adalah asoka yang kecil pemirsa bunga asoka ini adalah bunga suci untuk agama Hindu dan ini adalah uji praktek yang telah kita lakukan tadi pemirsa demikian pertemuan kita kali ini atas perhatian dan bantuannya telah bersama-sama menginformasikan kepada warga masyarakat tentang manfaat bunga asoka semoga video ini bermanfaat jika kurang berkenan saya mohon maaf sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena Anda telah menekan tombol like subscribe komen dan membagikan kesesamanya insyaallah kita bisa bertemu kembali di video berikutnya dalam kondisi sehat walafiat demikian saya akhiril wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati